Cek sound, cek sound, oke Selamat datang teman-teman di channel gue Kau Pianan Thank you for watching sebelumnya Dan kali ini gue mau ngebahas soal database Dimana sekali ini kita pakainya akses Jadi secara gak langsung gue mau kasih tunjuk nih Gimana cara pake Microsoft Access Dan apa sih tujuannya kayak gitu Hmm Akses ini sangat berguna buat kalian yang ambil jurusan akutansi Atau yang mau kerja di bagian administrasi nantinya Jadi ayo kita mulai aja Dan kalian bisa mulai di blank desktop database Nah kali ini kalian tinggal buat projeknya namanya apa Kali ini gue mau taruh nama Nama databasenya adalah database 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 bimbal Bisa huruf kecil, bisa huruf besar Tapi gue saranin huruf kecil aja ya Nah kalian tentuin tempat penyimpanannya dimana Gue udah punya tempat tersendiri Project Project Kok gak ada sih Project gue mau buat new folder Akses tutor Oke temen-temen Tinggal di double click Oke Nah dia nanti langsung ngebentuk suatu ekstensi yang namanya AACCDB Ini untuk di 2013 Kalau di 2000 sebelumnya yang lama itu Kalau gak salah MDB atau ADB itu lupa Nah tinggal di create Nah tampilan awalnya adalah seperti ini Jadi temen-temen database itu minimal memiliki satu buah tabel Jadi kita diharuskan untuk ngebuat tabel Harus ngisi Nah caranya yang pertama adalah Kalian pindah dulu ke view atau kalian save dahulu Save dulu biar kalian bisa langsung ubah namanya Jadi di bimbal ini Saya mau taruh yang namanya Hmm Table guru Gue mau buat kecil semua biar Biar unyuk Nah kalian tinggal pindah ke view Viewnya itu ada data sheet view Ada design view Untuk ngubah strukturnya Kalian pindah ke design view Nah di design view ini kita Menentukan di tabel guru ini ada apa aja Yang pertama pasti ada ID Tapi kita ganti ID-nya ID-nya misalnya Nomor guru Ingat disini gak boleh pakai spasi Gak boleh pakai Huruf besar huruf kecil tuh Kayaknya ngaruh deh disini Jadi usahain aja deh Semaksimal Seminimalisir error Jadi nomor guru Terus Kelasnya Dia ngajar Atau mata pelajaran Sorry Mata pelajaran Kalau mau taruh spasi Mending pakai underscore ya teman-teman Ada mata pelajaran Terus ada juga disini Alamat Kayaknya penting deh Nama sih Nama Nama Mata pelajaran Bukan mata pelajaran sih Nomor guru Kode Bukan nomor Emang apa Nomor Kode guru Ada namanya Terus ada umurnya juga ya kan Biar kita tahu Terus dia Jurusannya Atau ya jurusan Koliahnya lah Jadi bimbel yang Ngajarnya lah istilahnya Nah di kode guru ini Otomatis ada primary key Karena setiap tabel Harusnya ada satu primary key Nah ini primary keynya Kita ubah jadi Sortex Sortex Nama itu Sortex Umur itu juga Kita ubah jadi Sortex aja teman-teman Terus jurusan juga Sortex Yang membedakannya adalah Sortex di kode guru ini Kita ubah jadi Empat Jadi itu maksim Maksim Fix Fix Lang Jadi Mau gak mau harus Empat karakter di kode guru Seperti itu Nah kemudian Di nama Gak usah 255 Ini maksimalkan 255 Kita buat aja 50 deh Karena masa sih Nama 50 gitu Udah panjang banget Kalau kelebihan Atau Kekurangan space Ya disingkat namanya Kemudian umur Umur Paling banyak 100 lah untuk ngajar Ya gak mungkin lah ya kan Jadi 3 aja 3 biji Kita sediain 3 digit Ya kan Terus Jurusan Jurusan 30 cukup deh kayaknya Nah setelah itu Beres Kalian tinggal save Udah Oke Kalian tinggal Ubah ke view nya View nya jadi data sheet Nah setelah data sheet Kalian bisa deh isi Data-datanya disini Jadi kode guru Misalnya Ada ya Misalnya aja G 001 Nama Misalnya namanya Udin Misalnya Udin Umurnya 45 Jurusannya Matematika Seperti itu temen-temen Terus pindah lagi Tapi Kalian gak bisa Tambah sheet baru Kalau ini belum diisi Karena ini wajib Ini hukumnya wajib diisi Dimana harus 4 karakter Oke Misalnya G 002 Namanya si Apul Umurnya 30 Dosen Fisika Wih keren ya kan Terus G 003 Terus Namanya Zainuddin Zainuddin D pake D double D D pake D double D ya kan Zainuddin masih muda Zainuddin Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Oke Ya kan Terus Dua lagi deh G 004 Namanya Rahmat Umurnya 33 tahun Bahasa Dosen Atau guru Biologi ya kan Ngajar reproduksi dia G 005 Namanya Mahmud Pak Mahmud nih Pak Mahmud Indonesia nih 40 28 deh Masih muda Tapi kalo Mahmud kayaknya tua deh 47 Hmm Dosen Bahasa Inggris Ya kan Oke Kalian tinggal save lagi temen-temen Sorry Save lagi Nah Udah jadi satu tabel Yang perlu kalian perhatikan adalah Kalo kalian salah nih Udah di klik kayak gini Kalo di klik nih Kayak gini Tapi mau di hapus nih Oh salah kelebihan Mau di hapus Itu kan gak bisa tuh You must enter the value kan Kalian oke aja Disini kalian bisa klik kanan Sorry Kalian bisa disini Sorry Disini klik disini Tinggal tekan escape Eh SC yang ada di kiri paling atas SC Udah Udah hilang Nah seperti itu temen-temen Oke kita selesai dengan satu tabel kita Kemudian Gimana kalo kita buat satu tabel lagi Caranya adalah Di create Table Nah dia langsung kayak tadi Kalian save aja lagi Setelah kalian save Kalian ubah namanya jadi siswa Nah setelah itu kalian pindah ke design Design disini kita akan ngatur strukturnya Ada apa aja Yang pasti ada kode siswa Sama kayak tadi Nama Terus ada juga alamat Temen-temen Karena dia kan Ini kan Ada tempat tinggalnya lah Alamat Terus Apa lagi ya Umur deh Atau Asal sekolah Asal sekolah Asal sekolah penting dong Terus umur Terus Ini data-data siswanya aja Nah sekali lagi temen-temen Di Oke Kayaknya gue Sempat gak ya Ngajarin Nanti deh sekali lagi Nah disini Tetep ada yang namanya Primary Key Sorry temen-temen Diluar hujan Kalo berisik Ya Nah ini primary key Pasti ada Nah yang akan kita ubah Adalah disini Kita tetep ngebuat Short text Tapi panjangnya 4 Nah terus Namanya Kita samarin aja Kayak tadi 50 Terus Ada alamat 50 deh Eh Buset 50 Asal sekolah SD negeri SMA negeri 30 lah Umur 3 Sorry 3 Oke Sekalian gue mau nunjukin Berbagai macam disini Ada long text Long text itu Lebih dari 255 Ini biasanya Dibuat untuk Deskripsi Temen-temen Jadi Deskripsi tentang Barang atau apa segala macam Number itu adalah Angka biasa Misalnya Nilai mata uang Nilai lah ya 1000 2500 Kayak gitu Date and time ini ya Biasa waktu Currency ini Bisa harga juga Tapi lebih spesifik Auto number itu adalah Otomatis Nomernya otomatis Jadi Kalau kita buat Entry record baru Atau data baru Jadi dia otomatis Nambah 1 2 3 Biasanya untuk di Kode juga Di primary key Jadi kita gak perlu Masukin tuh Angka-angka Jadi setiap buat Pasti Ngebuat Pasti dia Naik 1 Kayak gitu Temen-temen Terus ada yes or no Jadi misalnya kayak Pembayaran Dia udah bayar atau belum Jadi kita tinggal Ngecek aja tuh Cek Checklist aja Yes atau enggak Yes atau no Udah atau belum Kayak gitu Oleh objek ini Biasanya untuk Nge-attach Objek Objek Link E-nya lupa Pokoknya objek Ya itulah pokoknya Terus hyperlink Ya buat link Kayak gitu Jadi bisa di klik-klik Untuk Ngeakses ke Internet Attachment ini Biasanya untuk foto Temen-temen Jadi bisa masukin foto Kita nanti juga Ada bisa Kita tambahin foto Disini bisa Calculated itu Untuk hasil Kayak gitulah Terus look up wizard Nanti kita bakal Pelajarin di selanjutnya Di part berikutnya Oke Nah sampai Sampai disini dulu Kita tinggal Save dulu Terus Kembali ke Data sheet View Nah kita isi lagi Karena dia siswa Siswa 001 Namanya Ali Ali alamatnya Di Bandung Misalnya Asal sekolah SD SD negeri SD negeri Kuburan Kuburan Umurnya Umurnya Kalau SD Biasanya berapa ya 12 deh S002 Namanya Abdul Kok gak ada yang cewek ya Abdul dari Jakarta Kan Medan aja deh Medan Cocok sih Abdul dari Medan Dari SMP SMP Bunga Bangkai Bunga Bangkai Umurnya Kalau SMP 14 15 deh SD kok 12 Sih 9 deh Itu banget Nah terus Yang ketiga itu Namanya Cewek dong Cewek Cewek namanya Cewek namanya Siti 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 asal Dari Bandung juga SMP Biar ada pacarnya Si Abdul SMP SMK Kalang Kalang kabut Kalang kabut Kalau SMP 14 deh Di bawahnya si Abdul Biar cocok mereka pasangannya Oke tinggal di save Jadi kita punya 2 tabel disini temen-temen Kalian bisa close tabel yang pertama Tabel yang udah di close Udah beres Jadi thank you for watching guys Jadi Untuk di part 1 ini Waktu kalian habis sia-sia Beberapa menit Hidup kalian tuh berkurang Gak ada gunanya ya kan Karena kalian nontonin video ini Ya kalau mau yang lebih penting Dan biar waktu kalian berguna Tonton di video berikutnya Seperti itu temen-temen Jadi thank you for watching guys Kalau kalian masih mau lanjutin Atau Mau nanya-nanya lagi Silahkan komen di bawah Dan Sampai ketemu di video gue berikutnya Salam kebanyakan bye-bye Bye-bye Terima kasih.